PAUS FRANSISKUS Kunjungan apostolik dan kenegaraan PAUS FRANSISKUS di Indonesia telah berakhir pada 6 September lalu. Uskup Anggung Jakarta mengungkap pesan PAUS FRANSISKUS selama di Indonesia adalah keramahan yang diterima sekaligus berpesan soal persatuan dalam keberagaman. Sementara Menteri Agama Yakut Kholil Khaumas mengungkap pesan keberagaman hingga mengedepankan dialog untuk mengatasi segala perbedaan dari PAUS FRANSISKUS. Bapak Suci berterima kasih atas penerimaan yang begitu istimewa beliau datang ke Indonesia ini. Tadi sudah saya katakan kehadiran dan peranan pemerintah sungguh sangat istimewa. Pancasila juga disebut meskipun tidak dengan kata-katanya tapi tiga sila yang secara khusus disebut adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan harapan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa itu menumbuhkan persatuan, persatuan Indonesia. Keragaman itu sebagai kekuatan, keragaman itu sebagai kekuatan dan ini harus dijaga. Kemudian mengedepankan dialog di dalam setiap perbedaan-perbedaan atau perselisihan. Kemudian menjaga lingkungan agar tetap bijau karena itu menjadi milik atau hak generasi-generasi kita yang akan datang. Ini sama persis senada apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan Paus Franciscus ketika dimisah beliau kemarin di GBK. Paus Franciscus mengunjungi Indonesia sejak 3 September hingga 6 September 2024. Di hari pertama, Paus melakukan kunjungan dengan bertemu Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka Jakarta. Lalu Paus Franciscus juga berkunjung ke Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal Jakarta. Dalam kunjungannya ke Masjid Istiqlal, Paus Franciscus menandatangan di deklarasi dengan sejumlah tokoh lintas agama. Terakhir, Paus Franciscus melakukan misah kudus di Stadion Guara Bung Karno yang dihadiri ribuan umat katolik. Dalam misahnya, Paus Franciscus menyampaikan pesan agar jangan lelah bermimpi dan membangun sebuah peradaban perdamaian. Tim Liputan, Kompas TV Jumat malam lalu, Paus Franciscus telah tiba kembali di Fatikan setelah menyelesaikan 12 hari perjalanan apostoliknya ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, Papua Nugini, Timur Leste, dan terakhir Singapura. Di balik kedatangan Bapak Suci Paus Franciscus ke Indonesia, ada andil dari seorang tokoh yang sudah kita kenal. Tokoh tersebut adalah Bapak Ignatius Jonan sebagai Ketua Panitia Penyambutan Kedatangan Bapak Suci Paus Franciscus. Selamat pagi Pak Jonan, apa kabar? Selamat pagi, baik. Iya Pak, ceritanya seperti apa? Sampai akhirnya Pak Jonan ini menjadi Ketua Penyambutan Kedatangan Bapak Suci Paus Franciscus. Apakah dipilih dari forum atau penunjukkan langsung? Ini penunjukkan langsung oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia atas rekomendasi dari Kedutaan Besar Fatikan yang di Jakarta. Jadi langsung ya penunjukkan langsung dari KWI begitu? Iya, betul. Ada keraguan atau kekhawatiran nggak Pak ketika ditunjuk begitu? Sangat, sangat ragu apakah saya mampu memimpin tim untuk kedatangan beliau yang sebenarnya tidak ada referensinya sama sekali di Indonesia karena kedatangan Paus sebelumnya adalah tahun 1989 dimana sarana-prasarana dan kondisinya kemasyarakatan, sosial politik juga sangat berbeda. Jadi penunjukkan itu kapan Pak? Bulan Januari. Bulan Januari? Tahun 2024. Tahun ini, langsung menyiapkan segala sesuatu begitu ya. Ada cerita apa ya Pak? Cerita yang menarik misalnya ada kesulitan atau kendala yang dialami dalam mempersiapkan kedatangan Paus seperti apa? Tantangannya banyak, tantangannya banyak. Karena acaranya itu dari selama 8 bulan ini terus berubah ya. Jadi ada yang ditambah, ada yang digeser jadwalnya dan juga ini kan karena acaranya kalau mulai dari ketibaan atau kedatangan sampai ke pulangan itu kira-kira itu 13 acara. 13 acara dengan 4 acara pribadi yang di Kedutaan Besar Vatikan. Nah ini tantangannya luar biasa ya. Karena setiap acara itu pesertanya beda. Baik dari misalnya di Istiqlal, kan beda. Pesertanya dengan yang Misa di GBK. Lalu Misa pribadi di Nunciatura juga yang apa namanya, umat yang datang juga setiap kali beda. Pertemuan dengan Jesuit beda lagi dan sebagainya. Ini yang multifaceted audience ini yang harus di-manage. Dan juga tantangan yang besar adalah dari segi keamanan menurut saya. Bahwa karena arahan dari Vatikan bahwa beliau tidak ingin menggunakan kendaraan yang menggunakan persenjataan. Tidak ingin kendaraan yang lapis baja atau anti peluru. Kacanya akan dibuka. Dan itu sudah diberitahu sebelumnya. Bahwa kacanya pasti akan dibuka. Kalau ada kerumunan orang pasti dibuka. Ya kecuali di jalan tol. Karena Paus akan menyapa juga begitu. Nyambut di sepanjang jalan Paus tiba. Tapi yang jadi pertanyaan ini Pak ada kendala juga gak dari Vatikannya sendiri? Kendala dari Vatikan sih relatif tidak ada sih ya. Tidak ada ya? Tidak ada. Kendalanya tidak ada. Hanya guidance-nya sangat detail sih. Jadi diskusinya atau dialog tentang persiapannya sangat detail. Dan juga bertahap. Nah ini kan persiapan, dana, kemudian juga akomodasi lah untuk kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia. Ini dari umat Pak atau seperti apa? Ya. Ini kami mengumpulkan kira-kira 56 miliar. Itu berasal dari kontribusi umat. Jadi ya kalau kontribusi umat ya kan gak usah diumumkan di koran ya. Atau di medsos. Jadi diem-diem aja gitu ya. Kan kalau memberi mestinya gak usah anul lah. Gak usah cerita lah gitu ya. Itu kira-kira. Berarti ini semuanya dari umat dipersiapkan sematang mungkin gitu ya Pak. Detail-detail apa saja yang diperhatikan sama Pak Jonan begitu dalam menyusun nanti penyambutan kedatangan Paus lama. Kunjungnya juga dari tanggal 3 September sampai 6 September. Apa aja detail yang diperhatikan? Oke. Yang pertama itu karena beliau melakukan kunjungan ini adalah kunjungan sebagai kepala negara. Yang pertama jadi kunjungan kenegaraan. Yang kedua adalah kunjungan apostolik. Jadi kunjungan kepada umatnya. Yang ketiga ini beliau ini sebenarnya juga kunjungan kepada masyarakat atau bangsa Indonesia. Jadi dari situ kami melihat bahwa satu ada kesepakatan dengan pemerintah yang luar biasa. Pemerintah sangat mendukung bahwa kedua belah pihak ini mestinya bisa saling support supaya kunjungan ini baik. Itu yang pertama. Detail yang diperhatikan banyak sekali. Jadi mulai yang paling besar itu masalah keamanan, masalah kondisi sosial politiknya bagaimana. Lalu masalah venue. Venue ini sarana, prasarana, pengunjung. Termasuk sampai dengan masalah alat pengeras suara misalnya. Alat pengeras suara, lalu kabelnya bagaimana, makanannya bagaimana, ketertipannya bagaimana, dan sebagainya. Sampai dress code dan sebagainya ini sampai kita pikirkan betul-betul. Dan juga transportasinya, kendaraannya. Kendaraan untuk menyapa umat di GBK dan di Stadion Maja juga luar biasa. Itu dibuat di Pindad. Terima kasih sekali kepada Bapak Prabowo yang mendukung pembuatan Jeep Maung. Itu langsung dibuat, apa namanya, special meet gitu untuk kunjungan Sri Paus ya. Mestinya Pindad juga senang lah ya. Jadi di tanda tangan nih itu. Selesai mobilnya tanda tangan nih mungkin masuk museum di Pindad untuk display. Itu bagus sekali. Detail sekali ya Pak ini. Detail. Dan yang menarik nih saya tuh pengen tahu banget, kenapa sampai akhirnya dipilih Innova Zenix itu. Karena dari sekian banyak mobil yang dipakai dan sering dipakai oleh masyarakat Indonesia, kenapa akhirnya milih itu gitu, mobil tersebut. Dan kenapa Paus bisa sampai duduk di depan, ceritanya bagaimana. Kan sebetulnya kalau mau menyapa umat, menyapa masyarakat Indonesia yang menyambut itu kan bisa saja dari kursi belakang gitu ya. Itu gimana ceritanya Pak? Iya. Jadi sebenarnya ini kami diskusi panjang sekitar tiga bulan terakhir sebelum kunjungan beliau dengan tim ajunya Fatikan. Kami ngajukan nih berkenan nggak misalnya mobilnya pertama itu yang kami tawarkan itu Alphard. Karena kalau sedan itu terlalu rendah. Terlalu rendah kan duduknya beliau ingin menyapa umat tapi kalau sedan kan ya. Ground clearance-nya juga rendah. Oke, ditolak, terlalu mewah. Udah ditawarkan lagi Foxy, ditolak juga. Terus ditawarkan lagi Hyundai yang agak besar. Ada pali, ada macam-macam kan Hyundai yang besar ya. Ada palisade, ada apa segala macam. Dikatakan terlalu mewah. Terus diminta, coba yang mau beli rakyat apa. Ya memang begini. Kalau Avanza, saya pikir karena beliau size-nya juga besar ya. Orangnya juga besar. Kalau Avanza mungkin terlalu kecil ya. Jadi mungkin kurang nyaman untuk beliau. Pikir-pikir-pikir akhirnya kami usulkan. Mau nggak kalau Toyota Gijang? Akhirnya disepakati. Asal warnanya putih dan kacanya tidak boleh diberikan kaca film. Karena beliau ingin melihat langsung sepanjang perjalanan dan pasti kacanya akan dibuka. Kalau ada masyarakat. Jadi sudah banyak jenis mobil yang ditawarkan. Akhirnya yang sampai di ACC itu ya. Innova, Envenix itu. Dengan segala apa ya. Tadi requestnya warna putih. Kaca filmnya jangan tebal. Tapi tadi yang... Kenapa kalau duduk di depan? Duduk di depan karena saya yakin beliau itu ingin menyapa masyarakat dengan lebih langsung. Lebih terbuka. Kalau duduk di belakang bisa. Namun kan kaca yang di belakang ini kan lebih sempit. Terbatas ya. Lebarnya kan lebih lebar kaca di depan. Artinya memang ini kenapa bisa duduk di depan? Karena memang lebih ingin dekat menyapa umat, menyapa masyarakat. Kan mulai kedatangan loh. Mulai landing di terminal VIP Suta. Itu kan kacanya sudah dibuka. Kecuali yang masuk ke jalan tol. Lalu Pak ini kalau kita lihat dari kunjungan paus dari tanggal 3 sampai tanggal 6 maaf ya. Ini kan lancar sekali. Gimana sih Bapak bisa mengakomodir itu? Jadi ibaratnya kalau saya bilang ini tanpa kendala lah. Hampir tanpa kendala. Iya. Yang pertama sih... Kalau kawan-kawan ya, kawan-kawan di Panitia, juga Ketua KWI Monsinyur Anton, Bapak Kardinal juga, dan juga Nunsio. Jadi Duta Besar Fatikan juga selalu mengatakan ini semua karya Tuhan. Jadi kami hanya menjalankan aja. Karena detailnya banyak sekali, misalnya dari cuaca, bagaimana kita mengatur cuaca, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Mengatur traffic itu dengan harapan bahwa kemajumukan kita, kemajumukan Indonesia ini, bagaimana masyarakat dilarang misalnya di pinggir jalan, kan nggak mungkin. Dan saya yakin yang misalnya ingin melihat kendaraan paus lewat pelan-pelan dan dibuka kacanya itu, saya yakin bukan hanya umat katulik. Jadi ini yang kita, ini semua karya Tuhan lah bisa baik ini. Ya dibalik segala upaya, usaha, dan juga persiapan yang dilakukan semata mungkin dengan berbagai pihak begitu ya Pak, dengan sedetail mungkin. Tapi tadi itu juga ada andil yang tidak terlepas dari andil Tuhan yang sangat besar begitu sampai akhirnya bisa membuat rangkaian kunjungan paus Franciscus sangat lancar bahkan tanpa kendala begitu ya Pak. Nah saya juga ingin tahu selama kunjungan paus ke Indonesia, Pak Jonan sempat berbincang langsung nggak ada pandangan dari paus Franciscus tentang Indonesia seperti apa? Oke, saya tidak memiliki kesempatan berbincang panjang dengan beliau. Namun kalau dari humili, dari sambutan beliau di dalam MISA di GBK ya, atau lalu juga dalam percakapan dengan korps diplomatik, dan juga dalam acara lain misalnya di Istiqlal, di Katedral, di Geraha Pemuda, di KWI, itu beliau selalu mengatakan bahwa satu perlu menjaga kebindekaan ini sebagai suatu aset yang besar. Yang kedua itu adanya keimanan atau keyakinan atau keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam bentuk agama apapun. Juga beliau juga menyebutkan adanya persaudaraan. Jadi ini persaudaraan ini kalau saya mengertikan pribadi sih ini harus ada rasa saling membutuhkan dan saling melengkapi. Jadi brotherhood atau sisterhood lah. Yang terakhir itu bela rasa atau cinta kasih. Ini mesti ada. Jadi kalau ada konflik, untuk menghindari ya harus ada dialog dan sebagainya. Kan ini beliau tidak mengkritik, beliau tidak mengharuskan begini, begitu ya. Tapi beliau menyarankan harus ada dialog dan ada bela rasa. Ada empati lah. Ya tadi sempat disinggung juga beberapa hal mungkin yang memang ini menggambarkan Indonesia sekali ya. Bineka Tunggal Ika. Nah pertanyaannya Pak, Paus ini sempat mencoba makanan khas Indonesia enggak selama di Jakarta kemarin? Kalau di gedutaan besar Fatikan itu saya tidak tahu karena memang dirahasiakan. Tapi kalau di pesawat Garuda dan sebagainya pasti ditawarin. Dan saya yakin beliau juga mencetipi satu dua lah. Jadi sebetulnya ada lah ya satu makanan khas Indonesia yang dicoba. Kebudayaan juga Pak mungkin ada yang dilihat ataupun juga diperhatikan sama Paus begitu kebudayaan Indonesia? Kalau kebudayaan sih banyak ya. Kebudayaan banyak, jadi beliau misalnya di acara di Gera Pemuda, juga di Istiqlal, dan juga di KWI, juga acara Misa dan sebagainya memang selalu diminta bahwa kita juga menampilkan warna budaya setempat. Makanya kalau lihat di Misa, wah semua ada yang pakai pakaian adat dan sebagainya. Tapi ada yang disampaikan kayak ini paling berkesan apa gitu sama Paus? Oh, kalau satu spesifik acara nggak ada. Beliau hanya menyebutkan bahwa penerimaan beliau, kunjungan beliau di Indonesia ini sangat berkesan sih. Secara keseluruhan itu ya very impressive lah. Ya, very impressive di, kan ini mohon maaf umat katolik hanya sekitar 3% di Indonesia, 3,5% mungkin. Ya, ini impressive sekali sih penerimanya itu ternyata seluruh masyarakat itu ya ini luar biasa juga menyambut beliau. Luar biasa ya, jadi Paus juga punya kesan mendalam tentang Indonesia. Oh, sangat mendalam. Tidak lepas juga dari tadi, akomodasi yang diberikan sama Pak Jonan ini luar biasa ya, berhasil begitu ya. Nah, Pak Jonan juga kan ini menerima penghargaan Ordo Gregorius Agung kalau saya tahu. Betul. Tugasnya apa sih Pak itu? Sebenarnya bukan tugas ya, tapi ini penghargaan gereja terhadap apa yang sudah saya lakukan untuk masyarakat dan juga untuk kepentingan gereja itu. Nah, tentunya tidak ada tugas khusus ya, tidak ada tugas khusus hanya ya secara moral kalau diminta untuk membantu kegiatan gereja dimanapun. Ya, tentunya saya harus tidak diharapkan, tidak menyatakan, tidak bersedia sih. Jadi, sebisa saya lah. Ini kan juga Pak, saya melihat dari apa yang Pak Jonan lakukan untuk penyambutan kedatangan Paus Franciscus dan juga kunjungan selama tanggal 3 sampai tanggal 6. Ini luar biasa ya, merhatikan hal-hal detil bahkan kalau di Singapura itu masih ada, kalau saya lihat ya Pak, kalau saya nggak salah, itu ada polisi tidur, masih ada 3 polisi tidur. Kalau di sini kan lancar banget gitu ya Pak. Ada yang mau disampaikan nggak Pak untuk generasi muda selanjutnya yang mungkin nanti akan juga menjadi ketua panitia penyambutan seperti Pak Jonan untuk kedatangan Paus selanjutnya? Ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Ini saya kira hari ini juga Kompas TV juga tahu ya bahwa banyak dari panitia itu merasa atau yakin lah bahwa penugasan ini hanya penugasan sekali seumur hidup. Usia saya sudah 61 lebih, kalau nanti Pausnya 20 tahun lagi datang ke sini mungkin saya udah nggak relevan, kalau masih hidup loh ya. Jadi udah 81, Pak Lili Utama juga usianya juga 59 kali, kalau 20 tahun lagi 79 pasti nggak masuk di panitia dan sebagainya. Nah, bagi generasi muda saya menyarankan bahwa apabila ada ketatangan Paus lagi di sini, kita sebaiknya itu melayani dengan baik tanpa membuat Paus itu jauh dari masyarakat. Itu yang penting ya, karena seperti saya katakan ini selalu Paus kalau berkunjung di satu negara itu yang pertama adalah kunjungan kenegaraan kepada pemerintah, yang kedua adalah kunjungan apostolik yaitu kunjungan kepada umat, yang ketiga itu kunjungan kepada masyarakat. Jadi beliau itu tidak menganggap ini hanya khusus untuk orang katolik, untuk bangsa dan negara. Nah, ini yang paling penting gitu. Ya memang persiapannya kalau acaranya belasan, ya sudah kita jalankan. Artinya ini untuk generasi muda, untuk yang nanti akan melanjutkan atau mungkin akan menjadi ketua panitia penyambutan Paus selanjutnya. Yang tadi paling harus diperhatikan, jangan membuat Paus jauh dari masyarakat. Karena kunjungan Paus tidak hanya kunjungan kenegaraan, tidak hanya kunjungan apostolik, tetapi juga kunjungan ke masyarakat, ingin dekat dengan masyarakat dan tidak hanya umat katolik, tapi juga seluruh umat ya di negara yang dikunjungi oleh Paus itu sendiri. Terima kasih Pak Jonan sudah berbagi ceritanya selama mempersiapkan begitu ya kedatangan sampai dengan juga rangkaian kunjungan Paus Franciscus di Indonesia, di Jakarta khususnya. Terima kasih banyak Pak Jonan, sehat selalu. Sehat selalu, selamat pagi.